Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat bapak dan ibu semuanya Di kesempatan kali ini Kembali admin menyapa bapak dan ibu Semoga bapak dan ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada Amin Ya Rabbul Alamin Di kesempatan kali ini kembali admin ingin berbagi sebuah informasi Yakni Tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN P3K secara bertahap hingga 2026 Ini skemanya Kabar gembira bagi para tenaga honorer yang ada di Indonesia Dari Sabang hingga Merauke Pemerintah akan segera merealisasikan penataan honorer menjadi ASN P3K Dengan tenggat waktu selesai sebelum Desember 2024 Penyelesaian masalah tenaga honorer berdasarkan payung hukum Yaitu Pasal 66 Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023 Memiliki tenggat waktu yang jelas Namun yang perlu diketahui adalah bahwa tidak semua penataan honorer akan selesai pada Desember 2024 Sebab, pemerintah merencanakan proses pengangkatan honorer menjadi ASN P3K yang dilakukan secara bertahap hingga tahun 2026 Pada tahun 2024, pemerintah menetapkan kebijakan agar para honorer terlebih dahulu mengikuti seleksi P3K Sebanyak 1,7 juta tenaga honorer yang telah diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara diimbau untuk mengikuti seleksi tersebut Uniknya, seleksi P3K 2024 bagi honorer ini tidak memerlukan passing grade dan lebih bersifat formalitas Pemerintah juga menjamin bahwa para honorer yang lulus seleksi akan mendapatkan nomor induk pegawai P3K pada tahun 2024 Namun, penetapan NDP tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pemerintah daerah Jika pada tahun 2024 suatu daerah hanya mampu mengangkat 1 juta honorer, maka sisanya akan diangkat secara bertahap di tahun-tahun berikutnya Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K tidak memberikan beban fiskal yang berlebihan Hal itu sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer secara bertanggung jawab Jika kalau memiliki kemampuan fiskal Pemda memadai bisa dipercepat lagi nantinya, kata Mardani Ali selaku anggota Komisi 2 DPR dikutip Ayo Bandung pada Senin, 12 Agustus 2024 Bagi tenaga honorer yang datanya telah diverifikasi oleh BKN, tidak perlu merasa khawatir Pemerintah telah memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan NIP Namun, perlu diingat bahwa proses pengangkatan akan dilakukan secara bertahap, dengan target penyelesaian yang diperkirakan akan tercapai pada tahun 2026 Adapun, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi tenaga honorer melalui berbagai kebijakan Salah satunya adalah program pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian KERJ Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus, mengingat banyaknya jumlah tenaga honorer dan terbatasnya kuota yang tersedia Demikianlah Bapak dan Ibu informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian Di akhir video, admin sopan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!